Intro Hai guys, game ini tuh kayaknya lebih pas banget ditujukan bagi lo semua penggemar game arcade atau yang hobi main dingdong ya, yoi men In the end, memang jenis permainan tembak-tembakan seperti yang ada di arcade alias dingdong yang perlu lo lakukan hanya tinggal menekan tombol ya atau bisa juga menahan ya, tombol-tombol untuk senjata dan menggerakkan kapal selam lo untuk menghindari serangan dan bomb-bomb dari musuh Eh, apa tadi tadi? Kapal selam? Yoi, ini adalah salah satu game keluaran pertama awal-awal kali PSX dirilis ya jadi awal-awal tahun 94 dan 95 ya tepatnya ini tahun 95 jadi game kayak gini ini masih fresh banget dan jarang banget karena kan memang kebanyakan game shooter ya, pesawat tapi di game indahan ini mengkombinasikan antara kapal selam guys unik banget kan? jadi musuh lo gak hanya untuk tembak di udara guys tapi juga ada di dalam lautan dalam indahan, lo akan mengembunikan sebuah kapal selam guys dan harus menyelesaikan berbagai misi dalam setiap stage seperti biasa men di akhir setiap stage, lo akan berhadapan dengan sang boss ya nah, lazimnya nih guys kapal selam tuh tentu saja gerakannya juga kurang lincah dan hanya berada di laut ya hal ini tentunya menyebabkan tingkat kesulitan game ini agak sedikit lebih tinggi men karena selain pergerakannya yang sempit gerakan lo juga agak lambat well, wajar lah kapal selam, ya gak? beda dengan shooter kapal, pesawat ya jet, itu mah cepet banget dan lincah ini kapal selam men game yang minor banget, minoritas banget yang mengangkat tema kapal selam jadi nih, lumayan dibilang hidden gems juga ya buat Sony PSX hal ini tentunya menyebabkan tingkat kesulitan game ini emang lebih tinggi, karena selain pergerakan yang sempit gerakannya yang lambat juga sementara itu guys, musuh-musuh yang lo hadapin datang dari laut, darat, dan udara jadi dari atas lo akan dihujani bom ya dari bawah lo akan diserbu sama rudal-rudal dari kapal selam juga yep, di dalam laut juga ada kapal selam musuh ya dan juga ya, ditembaki dengan berbagai macam ranjau-ranjau yang berada di dasar laut men belum lagi ya, yang bikin susah nih adalah kita direpotkan dengan begitu banyak ribuan peluru ataupun amunisi yang ditembakan ke arah kita, Matt beh, riwoh deh, di dalam raya riwoh banget senjata yang lo miliki dalam game ini guys, ada 2 macam yakini senjata dengan arah horizontal spesifikasinya adalah rudal ya nah rudal ini makin canggih, semakin besar setiap kali lo mendapatkan power up terus ada senjata yang mengarah ke vertikal alias ke atas ya jadi konsep dasarnya seperti lo mainin 2 game sekaligus shoot them up sama smaps ya, sama run and gun nah senjata yang vertikal ke atas itu peluru atau misil ya yang lo tembakin buat nembak-nembakin kayak helikopter ataupun jet-jet di atas ya atau misil tergantung power up yang lo ambil dan juga ada vertikal ke bawah yaitu bom-bom mini lo bisa gunain bom-bom mini ini untuk menyerang musuh-musuh yang ada di bawah dasar lautan seperti umumnya kapal selam guys, lo tidak dapat menembak musuh lo yang ada di darat ataupun di udara kalau nggak nongolin diri ke atas permukaan laut jadi lo kalau ingin menembak helikopter ya lo bisa bawa kapal selam lo ke atas sedikit supaya bomnya ataupun tembakannya nggak meledak di dalam air jadi meledaknya di udara ya wajar kan realisis kan harus nengok ke atas dulu muncul ke sedikit ke arah permukaan laut baru lo bisa nembakin jet-jet helikopter ataupun musuh-musuh yang nggak berada di atas ya nah dengan menekan tombol air dan air nih lo tekan tombol air dan air lo bisa mengakses langsung view langsung ke atas daratan ataupun ke bawah lautan nih gue cek ya LR LR oh iya sayangnya nih di game in the hunt ini walaupun grafisnya bagus banget ya untuk ukuran tahun 95 ini di gameplaynya lo nggak diperlengkapi dengan senjata super jadi kalau agak terdesak nih lo nggak punya senjata apapun men selain tembakan utama ya ataupun bom-bom utama jadi nggak ada senjata super kayak di game-game shooter lainnya wah sayang banget ya padahal game ini termasuk Eden James banget ya yang gue temuin di game Sony PSX ini nah guys untuk kelasnya ya grafis game ini terbilang lumayan keren banget untuk tahun 95 pada saat itu kan 94-95 kan era perubahan generasi dari 16-bit ke 32-bit kan kalau lo ngeliat grafis game ini tuh cakep banget men perpaduan antara 2D dengan animasi bagus banget ya bisa dibilang titel-titel awal Sony PSX di tahun 94-95 yang masih fresh dan baru banget ya jadi lo ngeliat game ini bener-bener bagus banget ya grafisnya karena pada saat itu lo pasti asyik juga lagi mainin Sega 16-bit Super Nintendo 16-bit kan era-era 16-bit lompat ke 32-bit lo ngeliat grafis ini wah bagus banget ya pokoknya hinterjian banget guys untuk Sony PSX warnanya tuh cukup solid ditambah dengan bentuk kapal selam lo yang lucu ya kecil dan juga bantep rasanya game ini tuh lumayan juga ya buat dimainin pada saat lo waktu-waktu senggang aja karena memang replay value-nya juga sebentar banget kalau lo tamatin dan juga nih game ini lumayan sulit guys karena memang kontinunya juga terbatas ya jadi gue saranin kalau lo main namatin ya level easy aja karena kalau level hard waduh susah banget kecuali kalau lo pake game start ini gue pake game start guys makanya gue gak mati-mati kan mantep banget emang tujuan gue buat review biar gak mati-mati dan gak mau ngebosenin nah di game ini guys yang asyik juga adalah original soundtrack background soundtracknya ya lo bisa milih antara soundtrack di versi ding-dong alias arcade ataupun dengan versi remaster soundnya di Sony PSX keren kan dengan kualitas arcade dan juga Sony PSX yang lebih tinggi wuhh audio CD guys sekelas audio CD lo bisa mendengarkan background musik versi Sony Playstation yang lebih ciamik dibanding versi arcade-nya dan ini lo bisa liat ya sound versi arcade dan ini sound versi Sony PSX karena game ini gue suka dengan versi Sony PSX-nya jadi gue style dan gue ganti dari arcade menjadi Sony PSX lebih bening dan lebih asyik banget gue didengerin sembari mainin games-nya so guys so guys is it worth it? biasanya games-games shooter ya shoot them up smaps hanya mengandalkan pesawat tetapi di Sony PSX akhirnya gue bisa nemuin hidden gems yang mana game shooter dengan toko utamanya kapal selam jarang-jarangan gak ada game Sony PSX tipe-tipe seperti ini guys jadi kalau lo pengen cari alternatif game shoot them up yang bosan banget dengan karakter pesawat jet tempur terus ataupun pesawat-pesawat ya lo bisa mainin in the hunt ya game-game awal kali untuk Sony PSX pertama kali muncul yang masih hot hot di tahun 95 game ini lumayan hidden gems dan bisa menemani lo di waktu luang untuk mainin game ini karena memang game-nya singkat juga oke guys kalau lo bener-bener suka dengan review gue in the hunt untuk Sony PSX jangan lupa like, share, dan subscribe kita ketemu lagi guys di review Sony PSX berikutnya dari gue Jarwo 56 thank you for watching thank you for subscribing and stay retro guys bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati